hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita channel syarjana Indonesia channelnya raya cerdas Indonesia Oke sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Oke kali ini saya sudah berada di lahan buncis lagi yang video dari kecil sampai mulai fase perambatan berbunga sudah saya buatkan videonya sebelumnya dan ini sekarang sudah sampai pada fase berbuah nah sudah mengeluarkan polong sayur ya dilihat ini dataran tinggi itu menanjak ke atas ini bukan datar ya ini menanjak bisa dilihat sebenarnya lah itu telah hanya ini menanjak tidak datar karena ini di ketinggian 1150 mdpl nih buncisnya sudah mencapai fase sayur dan kalau untuk panen sayur ini sudah bisa dilakukan pemanenan untuk fase sayur nih jadi yang seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan pemanenan tergantung selera pasar yang kita miliki nah jadi kalau saya coba carikan standarnya yang bisa dipanen sudah seperti apa untuk buncis lah buncis bias itu paling nikmat kalau dipanen usia segini semoga kelihatan jelas jadi kalau segini ini lagi enak-enaknya untuk dimasak jadikan tumis dilalap itu fase yang paling pas untuk dikonsumsi paling enaklah buat saya pribadi saya suka bila fase-fase seperti ini itu rasanya lebih cenderung masih sangat manis dan burung gurih renyah juga waktu digigit itu manis lah tes gitu itu manis rasanya tuh cuman biasanya kalau dipasar itu sudah agak lebih tua sedikit coba akan kita carikan kalau ke pasar otomatis kan kalau yang kayak tadi itu bobotnya masih belum terlalu berat ya tapi kalau untuk standar pasar 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 di pasar bisa kita jual ke pasar agak lebih tua sedikit kayaknya belum belum ada belum ada belum lah belum ada ternyata jadi kalau ini masih fase fase sayur tergantung sih kalau di pasar kita itu ada yang Oh ini ada lah kalian sudah sebesar ini yang seperti ini ya ini bisa kita panen untuk dijual ke pasar dan saya sangat yakin sekali pedagang yang membeli sayur buncis ini akan senang sekali karena fasenya pas jadi belum ada benjolan dari biji jadi kalau sudah terlalu ada benjolan bijinya dia cenderung seratnya ini serat pinggir ini sudah keras jadi kalau dimasak itu biasanya kalau digigit akan kurang nyaman karena sedikit keras sudah tapi sedikit keras sih kalau untuk saya pribadi memang yang paling enak fase fase seperti ini untuk dimasak enggak percaya coba silahkan tanam buncis ambillah fase yang seperti ini masak sendiri di rumah pasti rasanya akan sangat enak sekali oke ini buncis permalai ya kita sebut aja permalai atau percabang ini makanya kenapa pentingnya kemarin itu kita katakan ketika fase masuk fase generatif atau fase berbunga perlu penanganan pemupukan ekstra baik melalui kocor baik melalui tugal baik melalui pupuk daun nah gunanya mempertahankan supaya polong tidak rontok ini jadi kalau tidak rontok itu bisa semua bunga yang kemarin keluar itu jadi semua ini ada satu ini tidak ada yang rontok sama sekali ya ini semuanya jadi polong 123456 ini ada enam kecil-kecil ya jadi bertani itu juga perlu teori dan harus dilakukan juga perawatan-perawatan tidak sembarangan tanam terus ditinggalkan tidak jadi ada cara-cara dan tips tips dan triknya seperti itu oke coba kita cek lagi ini sudah sudah hampir ini seminggu lagi seminggu lagi kalau untuk fase sayur ini sudah akan sangat banyak sekali hasilnya kalau yang seperti yang saya tunjukkan tadi itu tiga hari lagi sudah bisa dipanen tapi kalau menunggu satu minggu lagi ini sangat banyak sekali hasilnya itu pertanaman itu menghasilkan berapa buah pertanaman menghasilkan satu buah buah nih pertanaman coba kita hitungnya perlanjaran lah perlanjaran 12 calon buah ya kita itu semua 12345677 ada yang 86 tadi ya kalau dihitung dari atas itu ada 1234567899 malai anggaplah sembilan sekitar 10 lah kita buat 10 itu dapat rata-rata 6 jadi sekitar satu lanjaran ini bisa menghasilkan sekitar 60 buah buncis tuh tapi ini dari satu sampel ya yang kita akan menghitungan jadi bisa sampai 70 cuman secara bukti nyata lah di sampel yang kita lakukan tadi sekitar 60 buah pertanaman lah satu kilonya itu berapa berapa banyak buncis berapa ulir buncis lah itu saya juga belum pernah menghitung cuman kan biasanya kalau 60 buah itu ya lebih dari satu kilo sudah Insyaallah seperti itu kira-kira semoga puncis itu kalau sudah fase seperti ini yang perlu kita antisipasi itu adalah serangan ulatnya jadi biasanya akan ada ulat yang menyerang pada polongnya jadi polongnya itu dilubangi oleh ulat dan dimasuki oleh ulat di dalamnya apabila sudah itu terjadi maka otomatis tidak bisa kita panen mana mungkin bisa kita panen kalau kita pasakan panen nanti dicek oleh pedagangnya jadi bahan cacatan otomatis bisa jadi pada ada pemotongan harga ada pemotongan tonase karena dianggap bahwa di dalam buncis ini sudah banyak buncis-buncis yang rusak antisipasinya fase seperti ini yang kita perlu kita lakukan yaitu mengecek ulat-ulatnya kita lakukan cara ngeceknya sih kita jalan saja kita kontrol kita lihat adakah ulat dipolongnya jika memang ada atau ditemukan mulai ada serangan ulat ya harus kita segera atasi kita kendalikan pengendaliannya menggunakan apa menggunakan insektisida biasanya spesifikasinya kita gunakan insektisida yang khusus untuk ulat misal kalau di pasaran itu kita bisa menggunakan tangke kita bisa menggunakan desis kita bisa menggunakan brevaton kalau sudah parah itu kalau brevaton itu sudah josh bila serangannya sudah parah kita bisa menggunakan brevaton tapi memang sih harganya mahal untuk brevaton itu pesticida salah satu pesticida yang mahal itu brevaton jadi harus rutin ya kalau sudah segini ini karena sudah kita tinggal menunggu panen saja nih kita tinggal menunggu hasil panennya saja jangan sampai kita tidak melakukan mengecekan takutnya ada ulat yang menyerang di polong buncis kita seperti yang di awal saya katakan tadi bila sampai terserang ulat dipolongnya otomatis panennya kurang akan maksimal dan tidak disukai oleh pedagang tentunya cuman kalau untuk buncis yang ini ini adalah buncis yang kita bodhidayakan untuk mendapatkan benih jadi otomatis kita tuakan sampai benar-benar tua bahkan sampai polongnya ini nanti polong buahnya ini mengering mengering sampai bijinya juga kering baru kita lakukan pemanenan tuh karena tujuan akhirnya kalau di kita ini untuk benih ya bukan untuk sayur jadi sampai sangat-sangat mengering lah enaknya mengikuti channel kita itu jadi budidayanya itu dari awal dari benih sampai kita jadikan benih lagi sehingga lengkap Insya Allah tutornya dan juga tidak menutup kemungkinan bila rekan-rekan penyimak channel Sarzena Indonesia punya masukan punya kritik punya saran terhadap tanaman-tanaman saya silahkan komen di kolom komentar Insya Allah bila itu positif tentunya kita akan coba lakukan seperti itu intinya kita saling berbagi ilmu saja ya tidak ada yang disini namanya menggurui tidak kita hanya berbagi pengalaman berbagi apa yang kita miliki saling share kayak gitu saja ini buahnya jadi kalau pemupukan apakah setelah fase seperti ini pemupukan dihentikan tidak pemupukan tetap kita lakukan rutin bahkan kita sudah mulai menggenjot pupunya mengenjot artinya kalau sebelum-sebelumnya kita memberikan dosis misal 2 gram atau 3 gram pertanaman kalau sudah fase seperti ini kita bisa tinggikan sampai 5 atau 7 gram pertanaman bahkan 10 gram nah 10 gram itu yang digunakan pupuk untuk apa misal 10 gram pertanaman itu motomatis campurannya kita campur antara misal N PK kita campur kita oplos atau kita beli ini sudah hambangnya kita beli Ponska setelah itu kita campur dengan KCL setelah itu kita campur dengan SP36 kita aduk kita mix setelah itu kita lakukan pengoncoran atau penugalan yang dengan kira-kira sekitar 7-10 gram pertanaman untuk fase yang seperti ini kenapa kok dosisnya semakin ditinggikan ya karena tanaman semakin ekstra-ekstra mengkonsumsi unsur hara karena dia sudah membentuk buah otomatis untuk menjadikan buahnya besar maksimal normal semuanya dia perlu mengkonsumsi yang namanya unsur hara lebih banyak lagi kayak gitu ini tanaman buncisnya buncis itu relatif muda relatif muda ya saya tidak bilang 100% muda Kenapa saya bilang relatif muda buncis penanaman buncis itu dibanding dengan cabe atau tomat buncis akan lebih mudah untuk dibudidayakan itu kalau sayur apa menghasilkan Wow saya pernah tanam untuk sayur ya bukan untuk benih itu pas harga satu kilonya dapat harga Rp8.000 waktu itu nah harga Rp8.000 itu kita sudah bisa dapat keuntungan kalau dihitung dari modal awal itu sekitar Rp6.000 Rp6.000 jadi modalnya anggaplah dengan dianggap mau benih mulsa pupur dan lain-lain untuk perlanjaran ini kita butuh modal Rp2.000 itu sangat tinggi sudah ya tanpa kita bekerja semuanya memakai tenaga kerja setelah itu laku Rp8.000 berkilogram bayangkan walaupun buncis penghasilannya juga lumayan besar yang penting telaten yang penting kita mau usaha ya Insya Allah ada hasilnya Oke jangan lupa ikuti channel kita terus dengan cara tekan subscribe-nya dan Nyalakan loncengnya supaya ketika nanti saya mengupdate video baru tentang dunia pertanian Anda semua bisa langsung menyimak dengan cepat Oke terima kasih semoga bermanfaat yang sedikit ini dari kami Terima kasih sudah menyimak channel kita channel Sarjana Indonesia channelnya Rai Cerdas Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton